Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko Van Der Peket. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya, amin ya robah alamin. Seperti biasa nih Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Sahabat Samudera Cinta, kembali lagi bersama Mimin yang akan menyampaikan info-info yang tertunda sebelumnya, yang sayang untuk dilewatkan tentunya. Rangga Azov dan Heiko Van Der Peket kembali mengadakan photoshoot. BTS-BTS pun sudah keluar. Kita tinggal menunggu aja. Sepertinya kalau kita berbicara Heiko Van Der Peket dan Rangga Azov tidak bisa terpisahkan memang. Kalau kita melihat artis-artis lain kalau sudah tamat sinetronnya sudah terpisah aja. Tapi walaupun mereka sudah tamat, mereka selalu disatukankan dalam setiap kegiatan, kategori dan lain-lain. Nah, ini juga menandakan sosok Heiko Van Der Peket dan Rangga Azov ini memang tidak bisa dipisahkan, bukan hanya di setiap kegiatan photoshoot dan lain-lain, tetapi di sinetron. Maka dari itu keoptimisan kita sudah 100%, Heiko Van Der Peket pasti akan kembali dipasangkan, didukung dengan keyakinan penuh, kuat dan optimis. Namun kita terlalu fokus kepada euforia di mana Rangga Azov ketika membuat kita penasaran, sehingga kita lupa. Single Heiko yang berjudul Bahagia Bersamamu saat itu sudah menuju 14 juta viewers. Nah, ini sangat luar biasa bahkan Heiko berkali-kali mengatakan Kak Agung, semua manajer sinemar, bentuk musik manajemen juga mengatakan ini di luar ekspektasi kita katanya. Maka dari itu Kak Agung dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih buat para penggemar, yang insya Allah penggemar juga akan terus mengawal Heiko Van Der Peket dan Rangga Azov. Bagaimana menurut kalian, tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Maminin sampaikan, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax